Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. 4 Pemain Yang Bisa Dilirik Chelsea Pada Pursa Transfer Januari Squad Chelsea arahan Frank Lompard sepertinya telah temukan performa terbaiknya dengan meraih rekor tak terkalahkan dalam delapan lagak. Namun, bukan berarti mereka tak membutuhkan pemain tambahan di jendela transfer bulan Januari nanti. Seperti laporan dari Football London, ada 4 target potensial yang bisa diincar oleh The Blues pada bursa transfer musik dingin nanti. Sebagai pemain yang selalu dikait-kaitkan dengan Chelsea, Rice sepertinya akan masuk dalam daftar incaran The Blues di bursa transfer nanti. Dengan usia yang masih muda dan statistik yang menjanjikan, ia bisa memperkuat lini tengah, bahkan memperkuat lini pertahanan Skalipur. Akan tetapi, satu-satunya kelemahan Rice adalah bandrol harganya yang cukup mahal dipatok oleh The Hammers. Yang kedua, Paubakari Saumare dari Lille. Nilai transfer 25 juta euro. Jika deglan Rice dinilai terlalu mahal, maka Chelsea mungkin bisa melirik Paubakari Saumare sebagai alternatif. Usianya Saumare sama dengan Rice yakni 21 tahun. Namun, harganya bisa tiga kali lebih murah dari pemain Inggris itu. Dengan kecepatan, kekuatan, dan lincah, ia mungkin menjadi kelandang box-to-box yang selama ini yang dibutuhkan oleh London Biru. Yang ketiga, Ozan Kabak dari Schalke 04. Nilai transfer 29 juta euro. Meski telah kedatangan back veteran Brazil Thiago Silva, Chelsea sepertinya belum puas dan untuk opsi back lain, mereka mungkin bisa melirik Ozan Kabak. Dengan usianya yang masih menginjak 20 tahun, ia menjanjikan masa depan cerah. Kabak juga merupakan pemain yang unggul dalam duel bola-bola udara. Jika diduetkan dengan Silva, lini belakang tebelus jelas akan semakin kokoh. Yang terakhir, Jose Jimenez dari Atletico Madrid. Nilai transfer 70 juta euro. Selain Ozan Kabak, Jose Jimenez juga sepertinya layak dilirik oleh Chelsea jika mereka ingin semakin memperkuat ilmu belakangnya. Di sisi lain, Jimenez mungkin tak semudah kabak, tapi ia juga punya keinggulan dalam situasi bola-bola udara. Namun, nilai klausul sebesar 109 juta pond sterling yang diberikan Atletico Madrid mungkin akan membuat Chelsea harus berpikir beberapa kali untuk mendatangkannya. Belajar besar-besaran memang telah dilakukan Chelsea di musim panas lalu. Tapi kali ini di bursa transfer musim dingin nanti, mereka sepertinya masih akan berusaha memboyong pemain baru. Dikarenakan mereka punya ambisi merebut banyak trofi. Jika salah satu di antara Rai, So Mare, Jimenez, ataupun Kabak sukses didapat, maka Chelsea akan menjadi tim yang semakin menakutkan. Urutan Ranking Pemain Pinjaman Chelsea Yang Sukses Bersama Klubnya Chelsea dikenal sebagai salah satu tim yang cukup sukses dalam hal meminjamkan pemainnya ke klub lain. Dalam beberapa tahun kebelakang, London Biru telah mengirim banyak pemain untuk pinjamkan ke seluruh dunia. Beberapa tahun kemudian, mereka kembali ke klub dan siap menantang pemain-pemain lain untuk mendapatkan tempat di squad utama. Dahulu, nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, hingga Mohamed Salah telah sukses sebagai pemain pinjaman sebelum dijual dengan harga yang menguntungkan. Musim kali ini, ada peluang para pemain pinjaman dapat kembali memperkuat tim utama The Blues. Menurut laporan dari 19min.com, ada delapan pemain pinjaman yang paling sukses di musim 2020-2021. Di posisi delapan, ada Ross Brackley. Sejak dipinjamkan ke Aston Villa, Ross Brackley menjadi bagian penting The Villas dengan membantu mereka melesat menuju papan atas kelas men. Meski usianya sudah di atas 25 tahun, Brackley telah menunjukkan kualitasnya. Pemain 26 tahun tersebut berhasil menunjukkan bahwa dirinya punya segala hal untuk menjadi bintang di Premier League. Melihat performa impresifnya bersama Aston Villa, apa yang dilakukan Brackley, tentu sudah layak disebut sebagai pemain pinjaman dari Chelsea yang sukses. Brackley mungkin ingin kembali ke tim utama The Blues lagi. Tapi, jika Brackley sejatinya tak ingin pulang, Chelsea masih bisa menghasilkan banyak uang dari hasil penjualannya. Ketujuh, Ian Madsen Musim 2019-2020 lalu, Ian Madsen melakoni debutnya bersama Chelsea. Tapi ia kemudian dipinjamkan ke Charlton Athletic guna mendapat lebih banyak pengalaman. Pemain muda The Blues ini tampil impresif bersama Charlton, meski harus bermain bersama para pemain yang lebih senior. Ini tentu merupakan langkah yang positif bagi pemain berusia ke-18 tahun tersebut. 6. Trevo Kalobah Dua tahun bersama tim EFL Championship, Trevo Kalobah akhirnya merasakan atmosfer kasta pertama ketika bermain bersama Lorien di League One. Klub promosi asal Perancis itu memang tampil kesulitan di musim ini. Tapi Kalobah tetap tampil begitu solid dan berpotensi menjadi solusi untuk menambah titik lemah Chelsea di masa mendatang. 5. Conor Gallagher Performa West Bromwich Albion di Premier League musim ini memang terlihat begitu buruk. Belum pernah menang dalam delapan laga yang telah dilakoni oleh The Baggies. Akan tetapi, semua itu tak mampu menutup penampilan impresif Conor Gallagher. Meski belum bisa menunjukkan penampilan maksimalnya, Gallagher masih bisa menunjukkan sejumlah skill menawan yang ia punya. Dalam beberapa pertandingan yang telah dilakoni bersama West Brom, semua orang berpendapat bahwa Gallagher telah menunjukkan performa apiknya. Ia selalu tampil bersemangat dalam setiap laga dan memiliki ketenangan ketika mengontrol bola. Namun, satu hal yang paling penting, Gallagher telah membuktikan bahwa dirinya layak bermain di Premier League. 4. Malang Sar Sejak Malang Sar tiba di musim panas kemarin, Chelsea memang belum bisa merasakan jasanya. Tapi, Porto yang kini meminjam sang pemain tentu tahu seperti apa kualitas yang ia bawa untuk tim. Malang Sar tampil impresif bersama Portugal di sejumlah laga. Dua di antaranya ketika Porto bind rock dengan Manchester City dan Mercedes di Liga Champions. Para penggemar Chelsea mungkin belum melihat Malang Sar berkostum tim kesayangannya. Namun, di sisi lain, melihat apa yang ia lakukan di Porto, terutama ketika bermain di Liga Champions, pemain asal Perancis ini dinilai sudah begitu matang. Dengan itu, dalam waktu dekat, Sar punya potensi untuk bersinar. Namun, sebelum bersinar bersama Chelsea, Sar mungkin perlu dipinjamkan ke klub lain lagi. Ketiga, Ethan Ampadu Banyak orang yang kecewa atas kepindahan Ethan Ampadu menuju Seville United. Bahwa memasukkan Ampadu ke tim utama Chelsea akan jadi keputusan yang tepat, baik untuk sang pemain maupun untuk klub. Tapi, dengan usia yang masih muda, dengan pengalaman yang minim bersama tim senior, pemain 20 tahun itu memang perlu dipinjamkan terlebih dulu. Pindah ke The Blades juga mungkin bukan pilihan buruk baginya. Mengingat sejauh ini, Ampadu telah tampil impresif sebagai back ataupun gelandang. Jika ia sukses tampil konsisten, maka pintu menuju tim utama Chelsea akan terbuka lebar untuknya. Kedua, Armando Broha Seperti para pemain lain yang sukses melakoni masa peminjamannya, Armando Broha bergabung dengan VTC dan mampu tampil begitu impresif. Ia membantu Vitas mencari tim penantang gelar Eredivisi musim 2020-2021. Sejauh ini, Broha tercatat telah bermain 8 kali serta mencetak 4 gol untuk klub Eredivisi tersebut. Beberapa tahun yang lalu, Mason Moune juga berhasil tumbuh menjadi pemain muda berbakat bersama VTC. Apa yang terjadi pada Moune mungkin bisa juga terjadi pada pemain 19 tahun tersebut. Dengan menjaga konsistensi performa bersama klub asal Belanda, kesempatan tampil di tim utama tentu bukan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan oleh striker Albania itu. Dan yang pertama, Mark Gwehi Status pemain pinjaman terbaik Chelsea di musim ini sepertinya menjadi milik Mark Gwehi, back 20 tahun yang tampil impresif bersama Swansea City. Gwehi membantu klubnya tersebut untuk bersaing mendapatkan gelar EFL Championship musim ini. Jika Gwehi mampu tampil konsisten, maka jalan menuju tim utama Chelsea akan terbuka lebar untuknya. Kesuksesan sejumlah pemain Chelsea yang tengah berada dalam masa peminjaman seakan memberi syarat bahwa mereka bakal punya masa depan cerah. Ketika kembali ke Chelsea lagi, para pemain tersebut mungkin akan menjadi pemain kunci bagi klub. Kembalinya, para pemain pinjaman juga mungkin akan banyak membantu Chelsea dapatkan sejumlah gelar juara. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone! Selamat menikmati! Terima kasih.